Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dikawisawutra Di channel Dikawis Kawan-kawan bagi kalian Pengguna aplikasi whatsapp Dan kalian memiliki kenalan ataupun Kerabat yang berasal dari luar negeri Dan mereka sering Mengirimkan chat kalian melalui Aplikasi whatsapp dengan bahasa asing seperti ini Kawan-kawan dan disini saya akan Bantu kalian untuk Mempermudah mentransit bahasa asing ini Ke bahasa Indonesia Karena nantinya disini akan tertransit Secara otomatis disaat Kalian menerima pesan Lalu kalian membukanya Dengan pesan tersebut Yang berbahasa asing akan langsung Tertransit menjadi bahasa Indonesia Seperti ini kawan-kawan Sebelum kita ke tutorialnya Seperti biasa dukung terus channel ini Dengan cara klik tombol subscribe serta aktifkan loncengnya Agar kalian mendapatkan pemberitahuan Mengenai video-video terbaru di channel ini Oke kawan-kawan Untuk mendapatkan transit Secara otomatis kalian membutuhkan Satu aplikasi pendukung Yang bernama chat translator Ya kawan-kawan for whatsapp Dan ini bisa kalian dapatkan secara gratis Di playstore kawan-kawan Setelah kalian install kita langsung saja membukanya Kita buka aplikasinya Lalu disini akan ada perizinan yang harus kita izinkan kawan-kawan Sekarang kita coba atur perizinannya Kita klik turn on Lalu disini yang pertama itu ada Izin untuk jendela apung ya kawan-kawan Disini kita pilih aplikasi chat translator Oke kalau sudah langsung saja kita klik kembali Lalu kita klik lagi turn on Dan disini kita lakukan setelan ini ya kawan-kawan Kita pilih kita scroll ke bawah Kita lihat disini ada aplikasi chat translator Kita klik lalu kita aktifkan kawan-kawan Oke kalau sudah klik ok Dan selanjutnya kita coba kembali Ya kita klik kembali lagi ya kawan-kawan Ini adalah tampilan aplikasi chat translator ya kawan-kawan Dan disini yang pertama harus kita lakukan yaitu Memilih bahasa di My Language ya kawan-kawan Memilih bahasa yang akan kita terima kawan-kawan Dan disini Sebagai penerima kita di Indonesia ya kawan-kawan Jadi menggunakan bahasa Indonesia Dan selanjutnya disini kita pilih French Language Ataupun bahasa yang digunakan oleh teman Ataupun kerabat kita yang berasal dari luar negeri Dan disini saya misalkan Bahasa Inggris ya kawan-kawan Kita cari bahasa Inggris Kalau sudah ketemu langsung saja kita klik Oke kawan-kawan sekarang tinggal mengaktifkannya Ada tombol di bawah Langsung saja kita aktifkan Setelah aktif kita lihat di pengaturan di bawah ya kawan-kawan Disini ada pilihan Kita pilih WhatsApp kawan-kawan Kita aktifkan Dan sekarang kita coba buka aplikasi WhatsApp Dan kita lihat di pesan tadi ya kawan-kawan Dan disini ada jendela apung aplikasi Chat translator Langsung saja kita buka Kita klik Langsung kita pilih select kawan-kawan Ya disini akan langsung muncul Translate nya ya kawan-kawan Ya seperti yang kita lihat Disini sudah ada bahasa Indonesia nya Dan disini juga kita bisa mengaturnya secara otomatis Dengan cara klik Tombol yang ada di pojok kanan atas ya Yang auto kita aktifkan Dan disini ternyata berbayar ya kawan-kawan Dan untuk mendapatkan secara gratis Kita bisa menonton video terlebih dahulu Ya kita klik WhatsApp Kita tonton dulu videonya Dan ini adalah video iklan ya kawan-kawan Oke kawan-kawan kalau sudah Sekarang sudah aktif yang autonya Dan sekarang kita coba lagi buka aplikasi WhatsApp Dan disini saya coba mengirim Chat lagi dengan menggunakan HP lain ya kawan-kawan Dengan menggunakan bahasa Inggris Ya sudah masuk kawan-kawan Sekarang kita coba lihat Kita buka Pesan yang masuk Ya dan disini langsung Tertera bahasa Indonesia nya Secara langsung dan otomatis ya kawan-kawan Jadi kita bisa mengubah Ataupun mendapatkan chat Dari bahasa asing Namun kita bisa langsung mengubahnya Secara otomatis Ke bahasa kita kawan-kawan Baiklah kawan-kawan Semoga video ini bermanfaat Dan saya ingatkan lagi Dukung terus channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Serta aktifkan loncengnya Agar kalian mendapatkan Pemberitaan mengenai video-video terbaru di channel ini Dan jangan lupa klik tombol like Serta bagikan apabila menurut kalian Video ini bermanfaat Terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh